Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan EJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi sorotan publik Kali ini yang akan kita bahas teman-teman terkait partai baru Yang didirikan oleh Bapak Reformasi Pak Amin Rais Menderikan partai baru yang diberi nama Partai Umat Dan kemarin Pak Amin Rais sudah memberikan mukotimahnya Memberikan pembukaannya untuk partai baru yang kemarin disampaikan di akun Youtubenya Nanti teman-teman akan saya taruh link di deskripsi apa yang disampaikan Pak Amin Rais Sebagai mukotimah partai umat Nah teman-teman terkait partai umat ini Ada hal yang menarik banyak orang yang mengatakan Pak Amin Rais sudah tua Kenapa harus capek-capek mendirikan partai Nah teman-teman saya kalau melihat pernyataan seperti ini cukup menggelitik Kenapa? Orang boleh tua, usia boleh tua tetapi semangat kan bisa muda Nah ini seseorang yang punya semangat tinggi untuk perjuangan umat Untuk berjuang untuk bangsa dan negara tentu tidak ada istilah tua atau muda Siapa yang punya semangat kuat itu yang akan menjadi pemenangnya Termasuk juga menurut saya Pak Amin Rais Walaupun usia tua tetapi semangat muda untuk berkarya, untuk berbakti, untuk mengisi perjuangan ini Lewat partai politik yaitu partai umat Nah partai umat ini tentu ada pertanyaan juga Kenapa Pak Amin kok tidak menggunakan partai panreformasi Karena awalnya teman-teman ini akan memakai panreformasi Tetapi pada akhirnya ini Pak Amin Rais menggunakan nama partai umat Dan alasan itu tentu mungkin teman-teman Tidak ingin berkaitan dengan partai yang didirikannya itu yaitu partai pan Nah terkait dengan itu semua teman-teman Ini ada artikel yang cukup menarik dari kumparan teman-teman Saya bacakan Partai umat akan gaet kader pan hingga simpatisan Amin Rais Wow ini yang menarik teman-teman Jadi kalau partai umat nanti ini bisa menggaet dari kader partai pan Pengurus partai pan ini akan menjadi bumerang bagi partai pan itu sendiri Karena orang-orang akan migrasi ke partai umat Walaupun saat sekarang ini tidak muncul di permukaan Anggota legislatif, anggota DPR dari pan ini masuk ke partai umat Karena kalau masuk ke partai umat tentu risikonya akan dipecat oleh pengurus partai Karena sudah berpindah partai Ini kemungkinan yang menjadi alasan para anggota Dewan dari kader partai pan ini tidak masuk ke partai umat Tetapi prediksi saya teman-teman nanti di akhir tahun 2004 Akan muncul para kader atau simpatisan atau legislatif dari pan ini akan bisa mungkin pindah ke partai umat Karena memang jangka waktunya mau habis yaitu 5 tahun Oke teman-teman kita lanjutkan Amin Rais serius membentuk partai baru yang diberi nama partai umat Setelah berkejamuk politik dengan elit partai yang didirikan yaitu pan Namun dari mana partai umat punya pengurus dan kader Loyalis Amin yang juga berumus partai umat Agung Mosin tak menampai partai baru ini akan turut diramaikan oleh pengurus dan atau kader-kader pan Nah kalau kita melihat pernyataan dari Agung Mosin ini Ini ada kemungkinan besar pengurus pan, kader pan, loyalis pan Ini akan pindah ke partai umat Karena orang akan melihat figur teman-teman Jadi kalau misalkan partai demokrat ini ada SBY PDIP ada Megawati Kemudian Gerindra ada Pak Prabowo Hampir lupa saya nama Pak Prabowo Jadi di Gerindra ada Prabowo Nah di pan kemarin ada Pak Amin Rais Nah kalau Pak Amin Rais pindah dan mendirikan partai baru Maka ikonnya yaitu sosok Pak Amin Rais berarti ada di partai umat Maka para simpatisan pendukung Pak Amin Rais tentu akan ikut di partai baru Yaitu partai umat Kemudian saya kutip dari pernyataan Agung Mosin Pasti kita akan lakukan komunikasi pada mereka yang sudah kenal puluhan tahun Kita ajak dan kita tahu siapa yang perlu diajak dan yang ditinggalkan Dalam arti akan menjadi beban partai Ucap Agung Mosin Itu teman-teman yang disampaikan Agung Mosin sebagai perumus dan pendiri dari partai umat bersama Pak Amin Rais Karena saya melihat Agung Mosin ini adalah loyalis Pak Amin Rais Nah teman-teman terkait dididikannya partai baru partai umat Ini cukup menarik bagi saya Karena kemarin dalam satu mukodimahnya Pak Amin Rais menyampaikan visi misi partai umat Jadi visi misinya yaitu ingin menegakkan kebenaran Memberantas kezaliman Kemudian menginginkan keadilan Itu bagian-bagian yang saya tangkap dari mukodimah dari partai umat Jadi mukodimah itu pembukaan partai Jadi sudah disampaikan Pak Amin Rais Nah nanti teman-teman akan saya taruh di link deskripsi Silahkan teman-teman lihat mukodimah yang disampaikan Pak Amin Rais Cukup menarik Nah teman-teman terkait itu semua kita ingin lihat juga Bagaimana pendapat dari masyarakat terkait partai baru yang didirikan Pak Amin Rais Ini saya baca komentar-komentar teman-teman Dari mukodimah yang kemarin disampaikan Pak Amin Rais Saya baca dari pendapat Handri Irawan Siap sekeluarga pindah dari PAN ke partai umat Ini teman-teman luar biasa dari Handri Irawan Beliau bersama keluarga siap pindah dari PAN menuju partai umat Nah orang-orang seperti Pak Handri Irawan ini bukan hanya satu Berarti ini mewakili banyak orang juga yang menjadi simpatisan kader dari PAN Ini mau migrasi mau pindah ke partai umat Luar biasa Kemudian saya baca lagi dari ini teman-teman Bambang Sudarsono Bismillah Pak Rais Istiqomah ya seperti BKS Usia boleh lanjut Terus berjuang Walau dihina, difitnah, dan dihianati Allah Akbar Oh ini pendapat dari Bambang Sudarsono Sudarsono teman-teman Walaupun dia dihina, difitnah, dihianati Wah ini dihianati teman-teman Artinya dihianati itu Biasanya teman dekat, teman akrab Kemudian berbelok haluan Itu namanya berkhianat Jadi tidak fokus pada kesepakatan awal Dia berpindah haluan Jadi mengkhianati dari Pak Amin Rais Maka ini doa yang bagus Dari Bambang Sudarsono Semoga tetap istiqomah Pak Amin Rais Jadi cukup positif teman-teman Pendapat dari para antizen Ini dari Ratna Sari Barakallah partai umat Segera merapat Demi orang yang beragama Dan demi kedaulatan Republik Indonesia Untukmu para ulama dan TNI Garis lurus Allah meritoi Dari Ratna Sari Ini Ratna Sari juga memberikan Komentar positif Terkait berdirinya Partai umat teman-teman Terima kasih Ratna Sari Atas komentar yang cukup bagus Kemudian saya baca lagi Dari Abu Mada Al-Haraki Dia berpendapat teman-teman Masya Allah Kami bersama keluarga Tunggu deklarasi Dan berjuang di Sulawesi Tengah Nah ini sudah sampai di Sulawesi Tengah teman-teman Sulawesi Tengah Sudah ada kader yang siap berjuang Untuk partai umat Luar biasa Kemudian dari Rizal Aka Mantap Bapak Kiai Haji Mar lanjut deklarasi partai umat Oke Ini mendukung teman-teman berarti Kita baca lagi dari Khalil Khalil Inna dina inda Allahi Islam Bismillahirrahmanirrahim Para pemimpinnya harus berakhirat Islam yang kuat Tidak mudah menjual akidah Demi harta dan jabatan Jadi ini benar teman-teman Orang yang beragama Orang yang kuat imannya Tidak mudah menjual akidah Demi jabatan dan kekuasaan Ini pesan yang cukup menarik Dari Mas Khalil Khalil Kemudian saya baca lagi teman-teman Dari Raja Gundur Alhamdulillah Semoga partai umat Senantiasa dimudahkan Kiprahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Jadi ini doa Dari Raja Gundur Semoga partai umat Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini doa yang Luar biasa Dari Para netizen teman-teman Ahmad Suharto Bismillahirrahmanirrahim Saya mendukung penuh Bapak Amin Rais Dari Jawa Timur Luar biasa Jawa Timur sudah bergerak Sudah siap mendukung Dari Sulawesi tadi juga Sudah siap mendukung Partai umat Yang kemarin Disampaikan oleh Bapak Amin Rais Anton Sujarwo Sihat selalu prof Anda adalah sang pencerah Di awal reformasi Hingga gini Jadi pencerah Bagi umat Karena Pak Amin Rais Salah satu Bapak reformasi Yang memberikan Nilai sejarah baru Sejarah dari Orde baru Menuju Reformasi Sampai saat ini Kalau zaman Orde baru itu Kalau kita lihat Single Mayority Ada partai Single Mayority Yaitu partai Golkar Jadi partai yang Jukup besar Yang mendukung Pemerintah saat itu Nah setelah Reformasi ini Tidak ada Partai yang Single Mayority Seperti di partai Golkar di zaman Orde baru Jadi Pak Amin Rais Memberikan Angin segar Reformasi Setelah Pak Harto Jatuh Itu teman-teman Salah satu Kiprah dari Pak Amin Rais Maka Pak Amin Rais Banyak orang Menyebut sebagai Bapak reformasi Pulung Marhaindra Jati Sehat selalu Pak Amin Rais Terus konsisten Suarakan Kebaikan Kemudian Sigit Prastianto Siap dukung Dan pindah Dari pan ke umat Wow ini teman-teman Sudah banyak yang mendukung Kemudian Martia Adil Heida Insya Allah Partai Umat Akan menjadi besar Mari kita Bekerja keras Membesarkan Partai Umat Dan semoga Bapak Amin Rais Diberi keselamatan Kesehatan Kekuatan Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu teman-teman Di antara Komentar para netizen Terkait berdirinya Partai baru Partai Umat Yang ini Memberikan Secercah harapan Teman-teman Karena Kalau kita lihat Partai-partai Yang selama ini Mayoritas ini Mendukung pemerintah Tetapi Pak Amin Rais Dari dulu Tetap konsisten Mengkritisi Kebijakan pemerintah Jadi Sebenarnya perlu Partai oposisi Yang konsisten Partai oposisi Yang konsisten Ini kita lihat Tidak begitu banyak Hampir tidak ada Teman-teman Sebut saja Partai baru Yang kemarin Didirikan oleh Anies Mata Dan Fahri Hamzah Partai Gelora Harapannya adalah Partai Gelora Bisa menampung Aspirasi Masyarakat Yang Ini Mengkritisi Kebijakan-kebijakan Dari pemerintah Tetapi Harapan itu Pupos Ketika Fahri Hamzah Partai Gelora Ini mendukung Calon Pilkada Dari Bobi Nasution Maupun Gibran Raka Peming Raka Jadi ini Partai Gelora Sudah masuk Dalam lingkaran Pemerintah Kemudian Kemarin Setelah Pilpres 2019 Selesai Ini harapannya Partai Gerindra Ini diharapkan Menjadi Oposisi Ternyata Itu pun Juga Zong Partai Gerindra Masuk Ke lingkaran Pemerintah Bahkan Pak Prabowo Menjadi Menteri Pertahanan Di Kabinet Jokowi Dodo Marofmin Jadi Saya lihat Teman-teman Perlu ada Partai Yang konsisten Sebagai Oposisi Jadi istiqomah Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Yang salah Yang dianggap Tidak berpihak Kepada rakyat Karena Dalam sistem Bernegara Memang harus Ada orang Yang kritis Orang Yang menjadi Oposisi Jangan semua Itu menjadi Koalisi Pemerintah Jadi perlu ada Orang-orang Yang oposisi Biar Masyarakat Itu mendengar Satu pihak Dari pemerintah Dan pihak lain Dari oposisi Jadi biar Balance Balance Informasi Balance Berpendapat Balance Pemahaman Ini biar Sama Jadi tidak Semua itu Berserius Bersama-sama Tetapi ada Orang lain Ada Partai lain Ada Masyarakat yang lain Yang mengkritisi Kebijakan Pemerintah Dan salah satunya Ini akan Mungkin Diwakili oleh Partai Uman Itu Itu teman-teman Yang bisa Kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Membantu Mencerahkan Yang lain Dan sekali lagi Teman-teman Jangan lupa Untuk like Subscribe Selain komen Channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Dan sebelum Kita akhiri Teman-teman Nanti Saya akan Taruh link Deskripsi Mukadimah Yang disampaikan Pak Amin Rais Terkait Pendirian Partai Baru Dan terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih